Halo semua, balik lagi bersama gue Zidni Dan gue Arul Di Player 2 dan selamat datang lagi di Player Discuss Jadi di Player Discuss kali ini tuh Karena besok bakal ada The Game Over Jadi kita mau prediksi-prediksi aja nih Kira-kira siapa nih yang bakal menang Game of the years Dan nominasi-nominasi siapa aja yang bakal menang nih Betul banget Tapi ini versi kita Ini cuma prediksi Dan ya alasan pribadi juga ada mungkin ya Dan gue sama Arul pasti berbeda juga Makanya pengen diskusi aja Dan kalian juga pasti beda kan? Coba tulis diskusi di tolong komentar di bawah Ini kita pengen buka websitenya di Game Over Jadi ini Buka ya Kita mulai dari bawah dulu deh Dari bawah dulu deh Game of the years nanti Tapi ini kita gamenya aja ya Soalnya ada kaya base Caster Esports Dan macam-macamnya kita ada yang menang Kita pertama mulai dari Base esports game Esports game ya Sini nominasinya ada Fall of Duty Modern Warfare CSGO Fortnite LoL Valorant Untuk tahun ini Siapa yang Base esports Iya Fortnite Emang Fortnite ada lomba itunya ya? Fortnite ya? Awal tahun perasaan ada kok? Ada ya? Kan udah ada World Championnya Lo gak tau ada World Champion? Ada Ada World Championnya Oh ada? Ada 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 World Championnya Tapi MW pun Ada kemungkinan Karena memang di tahun ini baru Hype ya sih Hype nya baru Gara-gara Warzone Warzone yang ini Itu menurut kita sih ya? Menurut gua sih Fortnite Topal gua LOL Karena Kalau peningnya aja keren banget tuh Debut 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 game Oke Sejujurnya kita belum pernah mainin Semuanya Semuanya Oh iya Hasil aja listnya lagi Tadi kan tadi Ada paca pertama Karion Mortal Shell Raji Ancient Epic Rocky Dan Pasmophobia Karena dari semua ini kita cuma tahu satu Cuma dalam Pasmophobia Jadi kita Pasmophobia Kayaknya iya Yang bakal menang Menurut Prediksi Player 2 adalah Pasmophobia Best Debut kan ya? Best Debut bener Langsung ke nominasi selanjutnya Best Multiplayer Oh ini susah nih Best Multiplayer Kita lihat dulu ada apa aja nih ya Ada Animal Crossing Ada Among Us Shot Warzone Fall Guys Valorant Dari semua game ini memang gak kita mainin semua Tapi kita sering nonton gitu Iya Di Youtube itu sering Dan kita emang suka sama Dan kita mengakui Game-game bagus semua ini Semuanya Nisi Player ya? Off the Year Off the Year Fall Guys kalau kata gue enggak Fall Guys kata gue enggak Karena tengah-tengah hype-nya Abis tiba-tiba gitu loh Terus Among Us pun tidak Kalau menurut gue ya Karena jujur gue main Among Us cuma 2 minggu Udah hype-nya itu cuma 2 minggu di gue ya Terus kalau Warzone Lebih ke e-sports sih Ada Animal Crossing nih Menurut lu gimana? Animal Crossing Switch Multiplayer iya seru Untuk ketemu sama temen-temen Sama-sama pandemi ya Betul banget Kalau gue Animal Crossing Untuk multiplayer main bareng-bareng Betul jadi disini Disini karena tadi udah gak jadi Valorant Sekarang Valorant Valorant Karena Valorant bener-bener menghabiskan waktu gue Untuk bermain bersama temen-temen gitu Playernya dapet Off off Ya Off off terus Multiplatform juga Iya Peluang Animal Crossing Tetap Animal Crossing Oke Karena di awal-awal pandemi kan Itu banget ya Naik banget Gara-gara ini ya Itu Best Multiplayer ya Ini ada Best Sport atau Racing Adalah berarti ini Tapi Sport Racing ya nominasinya Ada Dirt 5 Ada F1 2020 F1 2020 FIVA 21 NBA 2K 21 Dan Tony Hawk Per sekitar 1 plus 2 Dirt gue FIVA enggak FIVA kayaknya enggak Kalau kata gue FIVA enggak F1 pun gue tidak bermainin Dan tidak suka juga Kayak F1 kalau gue enggak Dirt pun tidak Dirt 2 Antara NBA 2K Dan Tony Hawk Gue tetap memilih NBA 2K 21 Karena gue anak basket Gitu kan Gue suka main basket Suka main NBA Ya kalau kita melihat dari grafik Kayaknya Tony Hawk lebih bagusan grafik Kalau yang dinilai dari grafik Tapi Kerealistisanya tetap story Story Kalau story Gue karena tahu story NBA Lumayan masuk Di sini Tapi yang gue kurang suka adalah Kalau Tony Hawk Bruce Keter itu adalah game remake Kalau 2021 itu adalah game yang update 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 terus Jadi tidak ada yang paling nerd Enggak juga sih Kalau gue sih tetap NBA 2K Gue Tony Hawk Gue Tony Hawk Karena di awal awal sempet Boom juga Best Sports Atau Racing Beda-beda nih Oke langsung kok Kominasi simulasi atau strategi Best Simulation atau strategy game Yang pertama ada Provider Kings 3 Rados 3 Gears Tactics Kok ada Microsoft Flight Simulator Sama XCOM Kalau di sini gue cuma tahu Gear Tactics sama Proceder Kings Gue cuma tahu Flight Simulator Mudah-mudahan Flight Simulator Kalau gue sih kayaknya Flight Simulator Karena yang Legend Karena Simulation ya Simulation Tapi gue yakin Flight Simulator Soalnya Simulation Dapet simulasinya gitu Dan booming kan Di awal karena 800GB Mengasalkan flightnya Jadi karena booming Di awal-awal tahun Dan Kemungkinan Flight Simulator Terus Best Family Best Family ya Ada apa aja nih Animal Crossing lagi Crash Bandicoot 4 Fall Guys Mario Kart Yang di rumah Oh iya bener-bener Sama Minecraft Dungeon Oh banyak Dan Paper Mario Paper Mario Dari hal Dari ke berapa ya 6 berat ya 6 Family Family menurut gue Animal Crossing Animal Crossing Crash Bandicoot tidak Karena tidak bisa main berdua Fall Guys kayaknya tidak Family Dengan keluarga gitu Tapi dia memang Family Friendly sih Family Friendly Maksudnya family Family Friendly Bukan family keluarga Yang bisa main bareng keluarga Minecraft Dungeon Not bad Not bad Paper Mario Lebih ke adventure Ke game untuk main bareng gitu ya Menurut kita berdua adalah Animal Crossing Ini seru Best Fighting Game Best Fighting Game Yang pertama ada Grand Blue Fantasy Versus Betul Combat 11 Ultimate Red Fighter 5 Champion One Punch Man Uh keren Bener Nobody knows ya Undernight Invert X Gua ga main ini Gua cuman tau Ya cuman yang gua ga tau Hanya Undernight Sama gua juga Di empat pertama kita tau Nah sebenernya ya Dari empat ini Yang booming di tahun ini Adalah Sebenernya Grand Blue Fantasy Karena Mortal Kombat dan Street Fighter 5 itu Kuarnya udah sama Betul Cuman Cuman Gamenya tuh masih tetep enak gitu Untuk di full fighting ya Yang kayak Lu main ke Mortal Kombat Atau ga sih Itu kayak Bring back memory gitu Kayak nostalgia Mortal Kombat dan Street Fighter itu Tahun ini booming Exportnya Exportnya gara-gara Dan ada itu juga kan Karakter-karakter baru yang masuk Karakter pastnya Dan masih update sebenernya Cuman gua Masih Grand Blue Fantasy Gua Mortal Kombat 11 Gua ya Dan muncul juga di Switch Betul Oke langsung ke nominasi selanjutnya nih Ini ada nominasinya terbaiknya Zidni Kayaknya nih Dan ini gua Galau Galau Sama ada FF7 Remake Genshin Impact Genshin Impact Personal 5 Royal Westland 3 Yakuza Black Dragon Yakuza Black Dragon Yang udah diunbox sama Zidni Unbox Barban Dan ini gua tidak bisa memilih sebenernya Antara FF7 Remake Personal 5 Royal Dan Yakuza Kalo gua kadang ga main Yang lain-lainnya Hanya Genshin Impact Tapi gua sedikit suka juga sama FF gitu loh Iya 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 Genshin gua suka Dan main Ketetet Juga gua nonton Jadi ini komt menjadi nominasi yang dipakai Gw paling galau sebenernya Kemarin tuh K buen gue kemaren palkannya Adalah choix 5 Royal Frzone ca-nya Gadainya Frv7 Di best role play Iya tapi Yang kemungkinan以及 juga Dan ada lagi kemungkinan Yang aku juga bakal menang Ini realize sedikit Gemshi besoknya Gemsiceps Одrifventure Ondih ini yang berat MAX Ini berat Assassin's Creed Valhalla Ghost of Tsushima Spider-Man Miles Morales Ori and the Will of Swift Star Wars Jedi The Last of Us Part 2 Selainnya Ori Eh cuma Ori doang yang kita gagal Oh enggak gue tau Menurut gue kalah-kalah tidak Karena baru-baru banget Baru banget keluar Ghost of Duty mah bisa Spider-Man kalo kata gue enggak Ori bagus Adventure-nya kurang Ori bagus, indah, seru Tapi untuk menyaing game-game ini kayaknya tidak Gue akan di Ghost of Tsushima Gue Jedi Fallen Order Maaf kelas 4, part 2 Gue di Ghost of Tsushima Karena nonton streamingnya aja Wah sebenernya menarik banget gitu Adventure-nya kerasa Open world-nya kerasa Kalo gue Jedi Fallen Order Karena ini merupakan Star Wars Yang penjualan lumayan tinggi juga Di tahun ini Yang melakukan gebrakan dari game Star Wars juga Jadi kayaknya start Gimana sih selanjutnya nih ada Best Action Ada Doom Eternal Hades Half-Life Alyx Nioh 2 Street of Rage Udah gak usah ngomong kalo gue Nioh 2 Kalo gue Memang kalo dibilang action banget Hades sih kalo gue Hades ya Hades Gue Nioh 2 Oke Kita langsung ke nominasi Best PR Udah ini no doubt Nominasi Best PR Ada Dreams, Half-Elix Marvel, Iron Man, Star Wars Squadron Sama Walking Dead, Saints, and Sinners Juru kalo gue sama Arul pasti sukanya Half-Life Alyx Betul, Half-Life ini prediksi kita Karena keren banget terus Tapi Star Wars Squadron juga bisa Nyaingin juga sih Cuman dari segi gameplay Kekayaan gameplay Masih Half-Life Alyx ya Masih menang Lanjut nominasi berikutnya ada Best Mobile Game Itu ada Among Us Call of Duty Mobile, Genshin Impact Legend of Runeter Sama Pokemon Half-Life Nah gue udah tau jawabannya Call of Duty Mobile Karena Walaupun Genshin bagus Cuman kita lebih prefer yang di PC Atau PS4 nya ya Karena HP kita gak kuat bro Iya Dan Call of Duty Mobile bikin kita tahun ini tuh Mainin terus sih Main terus Bener-bener di awal Apalagi Apa namanya Battle Royale Nah ini base indie seru Ada Carion Fall Guys Hades Pelangi juga bagus Dan ini gue no doubt yang menang pasti Menurut gue juga ya sih Itu kerasa banget ini Oke nominasi selanjutnya Biar gak panjang-panjang ya Audio Design Audio Design menarik ada Doom Internal, Half-Life Alyx, House of Tsushima, Resident Evil 3, Last of Us Part 2 Ini menurut gue disini yang bagus adalah area 3 Karena bikin yang gading-gading Half-Life Alyx sih Karena soalnya VR Liat gak sih di streamnya si... Apa tuh? Dicetika ya kalo tau Kenapa? Kenapa? Jadi dia nabrak Kaleng Kalengnya bunyi semua juga Tentar Tentar Luger ya Berarti ya Jadi Klayer 2 akan milihnya Half-Life Alyx lagi Tapi ini lumayan Past match Bass core and music Oh ini dari musik ya? Dari ada musiknya juga FF7 Remake Sudah Doomenterral FF7 Remake Hedis Hedis Ori lagi sama di Last of Us Kalau musik Kalau gue nance di FF7 Remake Denver , bagus-bagus Bagus Art Direction Sehara segi art ya pixel 5 Hedis Hedis Ory Sofa sekolah gue di Ori Gue di Hades Hades lumayan bagus Best Game Direction Ada R7 Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Hall of Elix Ghost of Tsushima 2 Direction Ghost of Tsushima Lanjut nominasi selanjutnya Game of the Year Game Eternal Nominasinya ada Game Eternal R7 Remake, Ghost of Tsushima, Hades Dan, Animal Crossing Lo sama Spark 2 Ini kita bisa perdebatin satu-satu Sebenernya Doom Eternal Bagus, cuman tidak untuk semua orang Gorenya kan gore parah Final Fantasy 7 Remake sangat deserve Untuk Game of the Year Karena emang bagus Game Remake Ghost of Tsushima secara gameplay original Bagus Hades Game Indie bagus Keren banget Baik orang main Kejualannya bagus Cuman satu lagi Untuk cara grafiknya ingin Ghost of Tsushima Animal Crossing Game of the Year Sudah dibilang Karena memang tahun ini Yang dibooming dari awal sampai akhir Animal Crossing Hype nya masih ada terus Dibilang Game of the Year of the Year Ya, sebenarnya Apa namanya? For itu saya harus Game of the Year Tapi ini Last of Us Last of Us Part 2 Ini sedikit kontroversi kalau menurut gue Kontroversi, karena kontroversinya Atau karena memang bagus Oh iya 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 Menurut gue Si tetap ada di Ghost of Tsushima Yang bakal menang Kalau menurut gue Game of the Year Kalau gue pengennya 7 Remake Jujur Cuman karena Remake Gue jadi ticket Pilihan gue Jadi gue ke lapangan 4 Oke, segitu aja ya Nominasinya Di Games Award 2020 Terus kasih kalian di kolom komentar di bawah Atau kalian bisa pot juga Ntar kita hasil Oh iya iya di bawah Sekarang besok Pasal pengumuman Dan ya segitu aja ya Berita lagi Video kali ini Di subscribe Di like Sebarang temen-temen kalian Betul banget Di dengerin podcast kita juga Di link deskripsi di bawah Di follow Instagram tadi Aslar2 Gue Sidney Lockout Baru Logout Baru Logout